Intro Berlokasi di salah satu rumah makan di Mersi, Purwakerto Timur, Kamis 21 Juni kemarin, puluhan kader Gerindra yang duduk di struktur pengurus anak cabang dari seluruh penjuru Banyumas, dikumpulkan dalam agenda konsolidasi pengawasan pemilu 2018-2019. Dalam agenda konsolidasi tersebut, Ketua Bidang Teknologi Terapan DPP Partai Gerindra, Abdul Hakam Nakib, memberikan arahan agar kader tetap bekerja keras dalam pengawasan proses pemilu. Selain diikuti oleh kader di level PAC, dalam agenda kemarin juga terlihat beberapa funksionaris DPC Partai Gerindra Banyumas, antara lain Saifuddin dan Wakil Ketua OKK, DPC Partai Gerindra, Adi Wiharto. Dalam agenda tersebut, para kader berkumpul dan berdiskusi ringan dengan Hakam. Beberapa hal yang berkaitan dengan roda partai tersebut menjadi topik bahasan utama. Selain itu, perihal pilkada Banyumas dan Jawa Tengah juga sempat menjadi buah bibir. Hakam mengatakan, kedatangannya ke Prokertokmarin tak lepas dari perintah DPP, yaitu agar dirinya memberikan perhatian lebih terhadap pilkada Jawa Tengah dan Banyumas. Makanya kita ini pemantapan lah untuk itu. Dari mulai mungkin semangat sampai ke saksi, mungkin sampai ke pergerakan dan lain-lain lain. Untuk itu kita konsolidasi ini memang sudah dirancang beberapa hari sebelumnya. Yang kedua mungkin dari seluruh kabupaten juga mungkin sama seperti ini ya. Cuma saya kebetulan kebagian di Banyumas ini. Dalam pertemuan ini, Hakam meminta agar kader-kader Gerindra di Banyumas mampu mengawal pilkada. Dari Prokertok Banyumas, Obi Suharjono, Sotli TV Muartakan.